Esen itu adalah, dia ini kan pelayan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast Harian Rakyat Sulsel. Kali ini kita kedatangan tamu dari Bawaslu Makassar. Dari Kak Sri Wahyu Ningsi. Beliau adalah koordinator divisi penanganan pelanggaran Bawaslu Makassar. Podcast kali ini kita akan mengulas terkait apa saja fungsi dan peranan Bawaslu di Pilkada 2024. Mendatang atau pemilu 2024 mendatang. Untuk lebih jelasnya mungkin saya persilahkan ke Ibu. Hal yang pertama mungkin yang akan menjadi bahasan kita kali ini. Terkait apa saja yang sudah dilakukan atau persiapan Bawaslu Makassar menghadapi pemilu 2024 mendatang. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilu 2024 ini kan berapa tahun masih lama ya? Sebenarnya masih lama. Dua tahunan lah. Dua tahun. Tidak sampai sih sebenarnya. Tapi kan kita di dalam Undang-Undang No. 7 2017 itu disebutkan bahwa tahapan pemilu itu kan 20 bulan sebelumnya. Jadi memang tahapan pemilu itu panjang. Kalau berhitung 20 bulan berarti... Agustus ya? Juni. Oh Juni. Sekitar bulan Juni. Juni itu tahapan akan mulai berjalan. Tahapan pemilihan umum 2024 itu mulai berjalan. Dan di 2024 kan ini pertama kalinya nanti akan dilakukan pemilihan. Dua pemilihan. Ada kalau tahun kemarin pemilunya 2019 kemudian pemilihannya tahun berikutnya kan jadi beda tahun. Kalau 2024 nanti tidak. Meskipun tidak di tanggal dan bulan yang sama tapi itu di tahun yang sama. Apa yang kita lakukan untuk persiapan saya kira banyak sekali. Sekarang ini kita sedang melakukan upaya pembenahan internal dulu. Jadi kita mencoba mereflex lah kembali. Karena kan kita pemilu 2019 kemudian pemilihan itu 2020 kemarin. Jadi memang kita perlu selalu mereflex pengetahuan kita, keterampilan kita soal kepemiluan. Jadi itu yang kita lakukan sekarang. Kita lagi penguatan secara internal. Sekalian juga untuk eksternalnya kita melakukan sosialisasi. Seperti sebenarnya yang sekarang ini kita berupaya untuk menyampaikan ke publik. Seperti apa kerja Bawaslu untuk persiapan pemilu 2024 itu. Berarti kalau sekarang-sekarang ini mungkin baru mensosialisasikan pelaksanaan pemilu. Sosialisasi iya. Karena belum masuk tahapan kan. Anggap misalnya kita sudah masuk di tahapan. Berarti Bawaslu sebagai fungsi pengawas. Biasanya pelanggaran apa saja itu yang didapati sama Bawaslu. Kalau kita bicara pelanggaran, kalau kita terkait soal pemilihan dan pemilu ya. Jadi ini dua kegiatan besar, tapi pada dasarnya sama saja kan sama-sama pemilihan. Kalau kita bicara pelanggaran banyak sekali sebenarnya. Ada empat kategori pelanggaran yang dikenal di undang-undang. Ada pelanggaran pidana misalnya. Kalau pidana itu misalnya politik uang, hal-hal segala macam tau. Pelanggaran kampanye itu politik uang. Kemudian yang kedua itu tindak pidana. Kemudian yang kedua ada yang namanya pelanggaran administrasi. Pengelanggaran administrasi itu adalah pelanggaran yang terkait soal tahapan jadwal dan proses. Kemudian pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik itu penyelenggara. Penyelenggara. Kalau ada penyelenggara yang main mata, main dengan calon atau dengan timnya itu kode etik. Kemudian ada yang namanya administrasi. Administrasi itu salah satunya misalnya, administrasi sama tadi ya, pelanggaran hukum lainnya. Ada yang keempat itu pelanggaran hukum lain. Misalnya pelanggaran untuk neutralitas ASN. Nah itu termasuk kategori pelanggaran hukum lain. Administrasi itu tadi yang saya, yang kedua saya sebutkan, saya lupa termasuk itu yang namanya TSM. Kalau kita pernah dengar pelanggaran TSM, nah itu agak berarti, itu biasanya di pemilihan. Kalau itu, itu terkait soal politik uang. Jadi kalau ada calon yang melakukan politik uang secara masif di paling tidak 50, misalnya kayak di Makassar sini 15 kecamatan kan, 50 persen maksud saya, 50 persen dari jumlah kecamatan yang ada, itu hati-hati, itu bisa dilakukan. Masuk kategori TSM. Iya, TSM dan itu berat, itu bisa disqualifikasi yang begituan. Jadi, tapi sebenarnya kalau kita berbicara mandat, bahwa seluruh itu mandatnya bukan hanya melakukan penindakan, kalau yang disebutkan soal pelanggaran itu kan namanya penindakan. Mandat kita itu sebenarnya ada tiga. Kita pertama melakukan pencegahan dulu, jadi kita tidak tiba-tiba langsung memproses seseorang, tapi kita upayakan melakukan pencegahan. Apa yang kita lakukan di upaya pencegahan ini, misalnya, untuk ASN kita ingatkan, jangan, ini sebentar lagi pemilihan, ASN itu harus netral, segala macam, kan. Kita sampaikan sosialisasi itu, kita berikan himbauan kepada orang-orang itu. Kemudian yang kedua, mandat yang kedua adalah mengawasi tentunya. Jadi kita sudah melakukan pencegahan, kita sudah mengeluarkan himbauan, sudah mengingatkan untuk tidak melakukan pelanggaran, itu yang kemudian kita awasi. Kalau masih juga bandel, ya mandat ketiga kita adalah penindakan. Itu kita sudah bicara pelanggaran. Kalau berbicara pelanggaran TSM, terstruktur, sistematis, masif. Masih banyak masyarakat yang belum jelas, yang mana pelanggaran TSM ini. Jadi mungkin bisa lebih sederhananya mungkin, kalau misalnya dikatakan ini pelanggaran masuk kategori terstruktur, sistematis, masif. Bagaimana, pelanggaran yang bagaimana itu yang dimaksud? Ya, kalau di regulasinya memang menyebutkan yang TSM itu adalah politik uang. Jadi memberikan, seperti yang tadi saya jelaskan, ketika ada calon, gubernur atau wali kota atau bupati yang kemudian melakukan politik uang. Politik uang itu kan macam-macam. Boleh dalam bentuk uang, boleh dalam bentuk barang. Dan itu dilakukan di 50% wilayah kecamatan. Sama misalnya begini, saya kasih contoh. Kalau misalnya cuma 3 kecamatan, tidak termasuk. Jadi saya kasih contoh kasus kemarin di 2020, ada laporan terkait soal ada salah satu, ada dugaan, ada tim yang melakukan politik uang gitu kan. Intinya seperti itu, tapi itu dilakukan di 2 kecamatan kalau tidak salah. Itu sampai, itu banyak yang tanya, kenapa tidak di diskualifikasi? Ya karena cuma 2 kecamatan, seandainya itu dilakukan, paling tidak di 7, eh 8 lah ya paling tidak kalau 50% kan. Di 8 kecamatan menyebar itu, ada kejadian kita dapat, itu pasti akan berpotensi untuk diskualifikasi. Jadi kalau misalnya dia lakukan 50% dari jumlah kecamatan ada, tapi tidak menang, itu bisa diproses atau tidak? Kan sanksinya adalah diskualifikasi. Oh iya. Jadi kalau dia menang, jadi di gugurkan. Iya, jadi sanksinya seperti itu. Sanksinya memang pemberhenti diskualifikasi. Terus persoalan netralitas ASN. Selama ini netralitas ASN memang selalu jadi persoalan, apalagi ketika yang maju. Dalam kontestasi ini adalah inkanben. Jadi menurut Ibu, seberapa sulitnya sih menangani pelanggaran-pelanggaran yang memanfaatkan netralitas ASN-nya Ibu? Memang ini dari tahun, dari pemilihan ke pemilihan, dari pemilu ke pemilu, selalu ada kasus pelanggaran netralitas ASN. Terutama di pemilihan menurut saya, itu jauh lebih tinggi. Karena, eh mungkin karena yang akan dipilih adalah, maksudnya punya kepentingan langsung gitu kan. Beda kalau DPRD gitu, jadi kepentingannya sedikit agak berbeda mungkin, kedekatannya lah. Kedekatannya mungkin sedikit agak berbeda dibanding kalau misalnya wali kuota yang mau dipilih. Ini memang selalu ada, saya tidak tahu. Selalu ada dan kita sih selalu mengingatkan, jadi ASN itu adalah, dia ini kan pelayan masyarakat. Ini kan pada dasarnya, sebenarnya kan kalau di undang-undang mereka disebutkan sebagai pemberi layanan kepada masyarakat. Kalau kita bicara pemberi layanan, kita tidak boleh membedakan orang kan. Kita tidak boleh, kita tidak boleh, dia tidak boleh berpihak ke kiri atau ke kanan gitu, ke atas atau ke bawah. Tidak boleh membedakan seperti itu karena dia mestinya semua di sama perlakuan. Dan mestinya mereka memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang, memberikan fasilitas yang sama kepada semua calon, memberikan perhatian, memberikan apa segala macam. Tidak boleh menyatakan dukungan. Ya memang agak berat ya, makanya ASN suka bilang, kalau begitu kita tidak usah pakai dikasih hak pilih saja gitu kan. Tapi undang-undang kan mengamanakan dia juga harus memilih. Jadi banyak cara menurut saya ketika kita ingin mengatakan saya mendukung si A, si B, si C gitu kan. Tanpa harus mengekspresikan, tanpa harus menyatakan diri di depan publik. Bukan hanya jadi, kalau tim sukses itu baga ini ya, pasti mereka tidak ada yang mau jadi tim sukses. Pasti tidak ada kalau kita hanya lihat ke situ. Tapi kan di aturannya kalau kita bicara tentang ASN, bukan hanya jadi tim sukses itu memang agak mudah dia terjerat gitu. Karena melaih, memposting, meripost, meripost sesuatu yang meskipun sebenarnya postingan orang dan bukan postingan calon ya. Mungkin ada orang yang suka dengan calon A, dia posting sesuatu, entah itu kegiatan si calon atau apa. Kemudian dia karena dia suka, dia iseng atau apa gitu, dia meripost itu sudah menyatakan dukungan sebenarnya. Jadi memang terlalu, memang gampang, gampang sebenarnya melihat ketidak netralan. Cukup dengan melaih, cukup hadir di dalam, sebenarnya ASN itu tidak dilarang untuk hadir dalam sebuah kampanye. Tapi ada aturannya, misalnya jangan menggunakan atribut, jangan menggunakan fasilitas, jangan menyatakan dukungan terhadap calon yang didengarkan kampanyenya gitu kan. Itu tidak boleh. Berarti ketika melaih postingan atau menshare postingan itu dianggap melanggar, tapi ketika mengadiri kampanye salah satu kandidat, itu tidak? Iya, kan yang tadi saya sampaikan bahwa undang-undang itu tidak melarang ASN untuk hadir dalam sebuah kampanye. Tapi kan pertanyaannya kemudian, apakah kalau ada tiga calon di situ, ada tiga calon di Makassar lah misalnya kemarin empat calon. Kalau ada ASN yang alasannya kan mau mendengar program visi misi, tapi cuma datang di satu calon gitu kan. Kan jadi pertanyaan juga, katanya mau kik memilih yang terbaik. Kalau mau kik memilih yang terbaik, dengar kik empat-empat gitu. Hadir kik di empat-empatnya, kira-kira mana yang paling bagus programnya. Kan begitu caranya. Kalau kita cuma hadir di satu ini, kemudian kita, oh iya ini yang bagus. Bagaimana kita membandingkan dengan calon yang lain gitu. Jadi, kalau termasuk soal me-like, kita misalnya ya, kalau ada postingannya orang, kita me-like itu karena apa? Karena kita suka kan dengan apa yang diposting, lucu apa-apa. Pokoknya menurut kita, kita bagus, kita suka. Ya kan sama saja kalau dia me-like, sama saja dengan ASN. Kalau dia me-like sebuah postingan yang bicara tentang calon, itu kan dia menyatakan diri bahwa dia suka calon ini. Sementara postingan calon lain, iya, dia sudah menyatakan diri di depan publik bahwa saya suka ini. Si A gitu kan. Bagaimana dengan si B? Dia tidak pernah me-like postingannya. Ya itu kan namanya berpihak. Agak-agak tipis memang antara me-like dengan menghadirkan calon. Ya pokoknya jangan menyatakan, jangan mengekspresikan lah. Jangan mengekspresikan saya suka si A atau si B gitu. Kalau kita Anu, ya sudah lah kita dengarkan saya. Untuk kita ketahui bahwa ini bagus Anunya, ini bagus programnya, bagus visi-visinya. Maksudnya kita pilih di bilik suara. Kan begitu. Boleh dong mereka memilih. Jadi untuk mengantisipasi dan meminimalisir semua pelanggaran ini, saya dengar bahwa selu saat ini terus memasifkan sosialisasikan pengawasan partisipatif. Jadi pengawasan partisipatif ini sebenarnya yang bagaimana? Ya. Jadi pengawasan partisipatif itu kita mengajak semua orang. Jadi tugas pengawasan itu sebenarnya kan bukan cuma, memang secara kewenangan itu ada di bawah selu. Tapi masyarakat boleh dong ikut mengawasi. Kalau misalnya ada di dekat rumahnya misalnya ada dia lihat orang bagi baju uang. Atau apapun itu ya, ada dugaan lah, ada kejadian. Masyarakat kan punya hak, di undang-undang itu diatur tentang partisipasi masyarakat untuk itu melakukan pengawasan. Syarat mengadukannya bu? Kalau misalnya memang mau melapor ke bawah selu, datang saja ke kantor bawah selu dengan membawa informasi apa yang didapat, adakah bukti yang didapat, datang saja ke kantor, itu nanti akan kita terima pengaduannya. Berarti harus dilengkapi bukti baik foto ataupun barang yang dibagikan itu? Iya. Kalau misalnya tidak ada barang, ada foto, boleh. Atau ada cerita saja, boleh. Nanti kami, nanti kita akan tindak lanjuti seperti apa. Kan kita lihat saja. Kalau memang menurut kita ini memang harus kita tindak lanjuti, ya pasti kita akan teruskan. Kalau dari bawah selu sendiri bagaimana membedakannya bu? Ketika misalnya ini lawan politik, lawan politik misalnya, apakah bawah selu tidak membedakan, ya Anda melapor karena mungkin benci sama calon ini, tapi kalau calon Anda yang membawa begitu tidak dilapor. Tidak dong. Bagaimana cara membedakannya bu? Kita, kalau ada orang datang melapor, kita tidak melihat latar belakangnya siapa. Kami tidak melihat, ini kan kemarin saya lihat waktu kampanjenya si ini, dia ada di situ. Kemudian dia lapor si B misalnya, dia ada di kampanjenya si A, dia lapor si B. Kami tidak melihat latar belakang. Pokoknya ada orang datang menyampaikan informasi kepada kita di kantor, di bawah selu atau secara online, boleh. Kalau ada yang datang, dan kita lihat apa yang dilaporkan, itu memang adalah sebuah dukungan pelanggaran. Kenapa tidak kita proses? Kami tidak mau lihat latar belakang orang yang hadir. Kadang-kadang kan memang begitu. Di pemilihan kemarin, pagi tim sesenya siapa yang datang, siang tim sesenya siapa yang datang, dua-duanya kita terima laporannya. Kita terima sebagai sebuah laporan. Dan kita proses dua-duanya. Kalau terkait, Ibu ini, baru yang dijalankan selama ini di bawah selu Mokasa, baru pemilu kadar 2019 lalu dengan 2020 kemarin. Sejak permanen ya, bawah selu kabupaten kota itu permanen, berdasarkan rendang dan nomor tujuh itu, baru tahun 2018. Jadi setelah, kan Mokasa itu kemarin sempat pemilihan juga 2018. Itu masih ad hoc sifatnya kemarin, masih panuas. Setelah dipermanenkan, itu kemudian mulai di pemilu 2019. Terus selama menjalankan tugas sebagai, kalau saya membahasakan juri ya Bu, kalau saya juri atau pengawas dari keadaan ini sendiri, tentu ada sudah banyak hambatan atau tantangan yang dihadapi dan dilewati. apa saja yang paling berat? Iya, pasti ada itu. Terutama kalau kita melakukan pengawasan politik uang, orang akan bilang, ini bawah sutok kerjanya menghalangi rejeki kita. Pasti kita dibilang begitu, mau makin dikasih uang tidak jadi, gara-gara ada pengawas kan? Orang sudah mau bagi-bagi uang, bagi-bagi minyak, kemudian tidak jadi, gara-gara ini pengawas. Itu sering kita dengar, sering sekali kita dengar yang seperti itu. Tapi kemudian kita memberikan pemahaman kepada masyarakat. Jadi begini, sebenarnya, kalau kita berbicara tentang memberi, yang paling sering itu, kalau kita menemukan kasus bagi-bagi itu, kalau kasus lain, mungkin tidak terkait dengan perutnya pemilih, mungkin ya, jadi tidak terlalu, meskipun sama dengan ASN, sebenarnya kita juga selalu diprotes oleh ASN itu. Misalnya, saya kasih satu contoh soal politik uang itu. Calon, atau tim suksesnya, dalam melakukan kampanye, itu boleh memberikan sesuatu. Tapi kan di PKPU jelas disebutkan apa saja yang boleh diberikan. Misalnya, kalau mau bagi, yang harganya tidak lebih dari 60 ribu misalnya. Boleh. Ada yang namanya, kan ada yang namanya, alat kampanye, APK itu, apa namanya itu? Baliho. Baliho. Baliho, Spandu, dan segala macam. Tapi kan ada yang namanya, bahan kampanye itu, misalnya, mau dikasih jilbab boleh. Mau dikasih jilbab itu boleh. Dikasih kikartu nama, atau, itu bahwa memang bahan kampanye, dan harganya kan tidak mungkin sampai 60 ribu, misalnya kan. Boleh diberikan. Jadi sebenarnya, ada aturan yang, apa-apa saja yang boleh diberikan. Jadi kalau kita memberikan sesuatu yang tidak melanggar, masa kami mau protes, masa kami mau mengambil, memproses, itu kan tidak. Kita akan, karena memang dibolehkan, jadi tidak masalah. Cuma kan memang kadang-kadang orang bilang, orang tidak tahu kan yang, yang mana boleh, mana tidak boleh. Jadi pokoknya kalau, mau dikasih jilbab, pernah ada pengawas di situ, kasihan ini teman-teman pengawas, di tingkat bawah ini, sering sekali, sering sekali harus berhadapan dengan masyarakat, karena itu. Dianggap bahwa, mengganggu lah, menghalangi rejeki lah, berarti peserta pemilu ini, bisa bagi-bagi, uang, tapi jangan lebih dari, 60 ribu. Bukan uang, bukan uang. Tidak boleh. Iya. Kalau uang, tidak boleh sama sekali. Tidak boleh uang. Uang, boleh dibelikan, tapi ini juga tidak dijelaskan, memang di PKPU, transport misalnya, orang datang kampanye, orang dikasih transport, tentunya dalam bentuk uang dong. Tapi kan ada aturannya, wajar tidak misalnya, ada kampanye di, ini kecamatan apa ini, Rapocini. Rapocini. Orang dari kecamatan Rapocini yang hadir, dengan memberikan uang transport 250 ribu. Itu kan namanya, nilainya tidak wajar. Jadi, boleh memberikan transport, tapi dalam nilai yang wajar. Iya. Meskipun di PKPU itu, tidak disebutkan berapa nilai yang wajar, tapi itu kan disebutkan bahwa, ya wajar-wajar saja lah, kalau kita kasih uang transport ke orang, kasih 50 ribu misalnya. Nah, itu kita lihat, apakah memang itu uang transport atau bukan. Kan nanti kita, kita melakukan kajian terhadap apa yang kita dapat. Berarti kalau misalnya dalam bentuk sembako, seperti misalnya sarung, beras, yang penting nilainya tidak lebih dari 60 ribu. itu boleh. Itu boleh. Itu boleh. Boleh itu. Jadi, dari sekian banyak pengawas, di komisinya bawah sendiri, kan ada tiga. Sekarang sisa gue ya? Kalau Makassar itu lima orang. Sisa lima orang, berarti sisa empat sekarang bukan. Sudah, kan kemarin beda sudah dilantik. Kemarin PAW-nya Ketua Panur Sari itu, sudah dilantik kemarin. Jadi kami, Alhamdulillah, kemarin, sejak kemarin kita sudah komplit lima orang. Nah, dari lima orang ini, dengan 15 kecamatan yang diawasi, berapa pengawas lapangan? Kalau pengawas kita itu, pengawas edho kita di kecamatan itu ada tiga. Kecamatan, satu kecamatan itu tiga orang, satu kelurahan, satu orang, kemudian dibawa, yang namanya, kalau di kelurahan itu namanya, di kecamatan itu namanya Panwacam, tiga orang, kemudian PKD, pengawas kelurahan desa itu di kelurahan-kelurahan satu orang, kemudian pengawas TPS satu orang. Berarti, dengan juga... Ya itulah, karena, kalau kita berbicara sumber daya, tiga orang, satu kecamatan, satu orang lah satu kelurahan, gitu toh. Kan, tidak mungkin ya. Makanya kemudian undang-undang memberikan, diberikan juga mandat kepada masyarakat untuk bisa ikut melakukan pengawasan. Boleh, silakan melakukan pengawasan. Silakan dilihat kalau misalnya ada memang potensi pelanggaran di situ, silakan disampaikan ke bawah selu. Bukan diselesaikan oleh masyarakat sendiri. Kan begitu. Jadi, masyarakat boleh ikut. Makanya itu yang kita selalu mendorong setiap pemilihan, mulai dari 2019 kemarin, kita mendorong semua elemen masyarakat. Kami di pemilihan kemarin, kita semua mengundang beberapa ormas, kita toko masyarakat, itu untuk memberikan pemahaman soal pengawasan partisipatif itu. Harapan kita, ini yang jadi perpanjangan kita di bawah. ikut memberikan pencerahan kepada orang di bawah, bahwa kepemilihan itu seperti ini, pemilihan yang bagus. Kalau ada pengawasan seperti ini, mekanismenya kayak gitu. Terus, kemarin sempat beredar wacana terkait penduduk dan pemilu. Menurut di bawah selu makasar sendiri, bagaimana menyikapi wacana ini? Apakah memang sepakat pemilu ditunda, atau tetap lanjut? Iya. Kan pemerintah dan penyelenggara itu sudah sepakat. Kita, itu tadi ya, pemerintah dan kita di penyelenggara, KPU, Bawasu dan DKPP itu kan sudah sepakat menyatakan bahwa 14 Februari itu adalah hari penguntungan suara. Terlepas dari soal ada isu yang sekarang mau. Itu kan persoalan lain ya. Jadi, saya kira Bawasu tidak akan masuk ke situ. Bawasu kemarin, memang, kalau tidak salah kemarin itu ada Bawasu yang diundang untuk hadir dalam rapat Bawasu Balikpapan, kalau tidak salah waktu itu dihadir, tapi kan tidak datang. Kita memang sudah disampaikan bahwa kita tidak boleh hadir kalau ada undangan diskusi. Undangan diskusi seperti itu, karena ini kan sudah disepakati 14 Februari. Kalau ada suara lain di luar, ya sudah lah biar itu berkembang di luar saja. Sepanjang belum ada keputusan, tetap jalankan. Iya, keputusan yang ada kan sekarang 14 Februari, ya sudah Bawasu tentu mengikuti yang 14 Februari. Tindak mempengaruhi kinerja. Saya kira tidak. Kita tetap mempersiapkan, kita, diri kita mempersiapkan Bawasu secara kelembagaan untuk 2024. Suara lain itu ya, itu biarlah. Yang terakhir, jadi diskusi orang. Dari saya, terkait, tantangan ke depan menghadapi pemilu 2024 mendatang. Apalagi, kita masih di suasana pandemi. Apalagi, ditambah lagi kondisi keuangan di beberapa keupatan, bahkan negara, katanya, sangat-sangat butuh anggaran yang besar untuk menggerak pemilu ini. Nah, tantangannya sendiri buat Bawasu menghadapi itu. Pemilu 2020, Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 ini kan kemarin ditarik dari prolegnas. Artinya, tidak ada perubahan. Kejadian apa yang kemarin 2019, bisa jadi, itu akan terjadi lagi di 2024, karena masih menggunakan regulasi yang sama. Jadi, tidak ada yang berubah lah. Misalnya, pemilihan dengan 5 surat suara, itu masih akan terjadi. Beban kerja yang besar, itu masih akan kemungkinan terjadi di 2024. Itu tentangan semua, saya kira. Kemarin kita dengar-dengarkan 2019 itu banyak sekali penyelenggara yang kemudian akhirnya sakit dan bahkan sampai meninggal karena beban kerjanya. Itu masih akan terjadi lagi, masih kemungkinan akan terjadi lagi. Meskipun sekarang KPU sedang mencoba bagaimana melakukan desain untuk menyederhanakan surat suara. Kalau misalnya itu berhasil, itu bisa dilakukan, berarti akan lebih ringan sedikit anunya. Kemudian, soal pandemi kemarin juga di 2019, ada banyak sekali kejadian. penyelenggara kita kemudian tidak cukup menggunakan, kita kan mestinya kalau kemarin 2019 memang agak parah ya pandeminya, semua orang harus dibekali APD kalau 2019 kemarin. Mungkin bisa jadi kalau misalnya ini masih akan terjadi di 2024, masih panjangnya, mudah-mudahan tidak ya karena sudah kedengaran ini sekarang sudah mulai agak terbuka semuanya kan, mulai berkurang mungkin. memang kalau kita bicara anggaran kemarin itu sampai penyelenggara tingkat bawah kita tidak bisa memberikan fasilitas APD itu secara lengkap karena persoalan anggaran. Belum lagi kegiatan lain yang kemudian direfocusing karena mau dialihkan ke anggaran pandemi penanganan COVID itu jadi tapi saya kira itu tidak kemudian dengan anggaran yang ada dengan anggaran yang ada ini kemudian ya kita tetap harus jalan karena 2024 sudah ditetapkan bahwa sudah diberikan tiga mandat yang tadi saya sebutkan itu pencegahan pengawasan dan penindakan ya itu harus kita lakukan tidak bisa tidak untuk sebagai closing statement mungkin ada penyampaian dari Ibu terkait harapannya atau imbuan terhadap peserta pemilu atau masyarakat sendiri dalam menyambut atau menjelang pemilu 2024 pemilu itu atau pemilihan itu adalah apa namanya itu apa namanya milik kita semua sebenarnya kalau saya kalau kami kalau kami melihat bahwa ini adalah kerjaan kita semua menyangkut kepentingan kita semua sehingga ya mari kita sama-sama menghadapi pemilu ini mari kita membuat pemilu ini menjadi pemilu yang berintegritas pemilu yang jujur karena kalau bukan kita yang bukan masyarakat bukan kita semua kan ini bukan hanya penyelenggara yang harusnya jujur masyarakat juga harus jujur dalam menghadapi pemilu ini tidak mau menerima politik uang tidak menyebarkan hoax dan segala macam tidak melakukan pelanggaran kita semua harus jujur kita semua harus berintegritas untuk melihat pemilu ini hasilnya juga jujur hasilnya juga berintegritas supaya kita punya pemimpin juga ya pastilah jadi memang kita semua punya kewajiban untuk membawa pemilihan ini berjalan sesuai dengan aturannya sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh undang-undang supaya hasilnya juga bagus baik Ibu terima kasih sudah hadir di podcast kami demikianlah mungkin persiapan dari Bawaslu Makassar sendiri menghadapi pemilu 2024 mendatang untuk lebih jelasnya mungkin bisa langsung berkunjung ya Ibu ke sekretariat Bawaslu Kota Makassar Jalan Hertasning Jalan Hertasning untuk bisa lebih tahu dan lebih mendetail lagi soal apa saja yang menjadi masuk kategori pelanggaran yang mana yang tidak mana yang dibolehkan mana yang tidak boleh oke saya Alif bersama Ibu Widya Ningsih terima kasih sudah menyaksikan podcast podcast tugas dan di Kota Makassar Sampai jumpa